Dan hati-hati dengan intel luarnya. Kalau saya melihat nih, tadi Bapak menyorot Pak Iskandar dengan sangat baik menyoroti tentang intel kita di Papua. Saya tuh pengen kita ya, adhan kita di Papua, adhan kita di PNG, maaf di Papua, di PNG, adhan kita di PNG, dan adhan kita di Australia. Itu harus segera kerja keras. Karena kita tahu kok, ini tuh ada sebuah gerakan internasional kok. Kita kan semua tahu jangan pura-pura nggak tahu. Dan makanya nggak boleh main-main juga kita menikapinya. Contoh kasus Hongkong, ya kan? Memangnya si Veronica, si Joshua Wong dengan Veronica Koman nggak ada hubungan? Ada. Nah, di sini juga, coba cari tahu gitu. Tapi yang paling penting kalau saya nih, sekarang kita tekankan dulu kepada kenapa ini berterus. Ada apa dengan kasat, dengan bangkosat, dengan danjun kopasus? Kenapa tentara kita yang sangat percaya ini kedororan? Itu aja pertanyaan yang paling berdasar. Yang kedua, kenapa dibocorkan? Apa maksudnya membocorkan? Sejumlah prajurit TNI kembali menjadi korban penyerangan oleh kelompok kriminal bersenjata. Penyerangan dilakukan saat prajurit tengah melakukan upaya operasi penyelamatan pilot Susi Air. Analisis pertahanan, Koni Bakri menduga bahwa serangan terhadap TNI oleh KKB bukan dilakukan oleh pasukan dari Papua, melain dilakukan oleh tentara bayaran. Koni sebelumnya mengungkit lebih dahulu bagaimana pemerintah dianggap tidak punya green design lewat tangan TNI untuk memberantas KKB dari bumi Papua. Apapun yang terjadi, saya melihat ini ada kesengajaan. Saya sudah beberapa kali melihat hal kita di Papua ini, dan ini terbesar ya. Satu umat meninggal, apa namanya, enam orang di, apa, sembilan orang ini juga tertangkap, enam meninggal, dua satu. Tidak jelas statusnya. Nah, coba kita lihat jam berapa berita ini muncul. Saya tuh heran ya, karena itu kan berita itu muncul tidak lama dari kejadian sebenarnya. Itu sudah beredar di WhatsApp. Jadi saya ini lagi heran, apakah memang mau dikesankan. Lalu dua hal yang terjadi, apakah memang bocor atau memang mau dikesankan TNI itu tidak mampu. Nah, kalau TNI tidak mampu itu siapa ingin mengesankan TNI tidak mampu, itu satu. Padahal, dengan kondisi seperti sekarang ini, sudah seharusnya dikelar operasi militer untuk membasmi mereka. Seharusnya ditangani melalui operasi militer, dan sayangnya hingga kini pemerintah tidak memiliki grand design atau konsep umum dalam mengatasi kelompok bersenjata di Papua. Padahal, faktor-faktor maupun negara lain yang terlibat dalam KKB ini sudah diketahui. Kedua, kalau memang sengaja, ini terjadi pembocoran rahasia negara, kalau menurut saya. Karena ini sangat jelas kok, dari jam, dari berapa orang, dari kenapa kelemahannya. Contoh yang disampaikan Pak Iskandar tadi, TNI itu adalah manusia yang disempurnakan. Dan ini sudah sangat memukul kita, karena begini ya, kita selalu dicekokin. Kopasus itu terhebat, terhebat di dunia lah, salah satu terhebat di dunia. Satu kopasus itu bisa bunuh 20 orang. Jadi saya hitungnya sederhana saja, 36 orang sekarang ini kejadiannya, ya kan? Kemudian kali 20 itu 720 orang, sebesar itu kah sekarang lawan kita di sana? Pertama, ia melihat dari aspek, kenapa jadi kebiasaan laporan-laporan seperti ini yang sifatnya internal kemudian bisa bocor. Kita mesti ingat justru laporan bocor itu menambar kita. Apalagi prajurit-prajurit yang diserang merupakan pasukan terbaik atau elit TNI yang berasal dari Kopasus. Ada apa dengan kualitas Kopasus kita? Saya wajib bertanya, gitu, kepada Kasat, Prastaf Angkat Tendara, kepada Pangkosrat, karena itu The Yon Rider, kemudian kepada Danjen Kopasus, gitu. Karena saya sangat percaya, dengan semua image yang diberikan kepada kita tentang Kopasus, Kopasus itu adalah tentara yang tidak terbantahkan hebatnya. Nah, sekarang baru menerhadapi Papua itu, yang berapa orang yang namanya Ganti-Ganti, betul Pak, karena itu nama Ganti-Ganti jadi bikin pusing sebenarnya, ya kan? Tapi jelaslah mereka itu siapa, itu-itu aja orangnya, gitu kan? Jika publik banyak bertanya, mengapa TNI seolah bisa kedodoran, Connie pun langsung melempar pertanyaan kepada KSAD hingga Danjen Kopasus. Kalau mereka bisa kedodoran, pertanyaan saya nomor satu kepada KSAD dan Danjen Kopasus, kenapa mereka bisa begitu? Seberapa besar kekuatan gerombolan mereka? Dirinya kemudian menghitung, jika satu Kopasus bisa menghadapi 20 orang sekaligus, maka jumlah personil 36 prajurit yang diseran, harusnya bisa mengatasi 720 orang separatis. Lalu apakah sebesar itu, terus seberapa terlatihnya mereka? Satu selalu dicekokin, Kopasus itu terhebat, terhebat di dunia lah, salah satu terhebat di dunia. Satu Kopasus itu bisa bunuh 20 orang. Jadi saya hitungnya sederhana aja, 36 orang sekarang ini kejadiannya, ya kan? Kemudian kali 20 itu 720 orang. Sebesar itu kah sekarang lawan kita di sana? Pertanyaan berikutnya tentang keberadaan KKB yang dianggap bukan lagi pasukan pemberontak, akan tetapi justru lebih mirip teroris. Jika demikian, maka TNI diminta tidak ragu-ragu untuk memberantas KKB lewat operasi militer. Ini tidak usah pakai istilah macam-macam. Tegaskan ini adalah kelompok separatis, dan separatis harus menjadi operasi militer. Yang menangani tidak bisa tidak sebenarnya. Berarti ada kemungkinan yang bertempur itu pasukan Papua sendiri atau orang Papua asli. Tetapi tentara bayaran, itulah yang harus diwaspadai. Nah, ini kenapa bisa keduanya-keduanya begini? Jangan-jangan nanti ketemu sungai pada hanyut lagi ke pasus kita. Kan nggak pantas kalau saya ngomong kayak gitu. Jadi jangan sampai berita-berita ini malah menampar muka kita sendiri. Jadi saya berharap juga ini bisa, Kapus PT ini bisa bekerjasama dengan Kominfo. Cari nih yang bocorin siapa. Jax Terera, 20 tahun, anggota Massachusetts Air National Guard, itu langsung kena pasal undang-undang pembocoran rahasia negara karena menggocorkan beberapa aspek dokumen Perang Rusia-Ukraina. Jadi menurut saya ini juga termasuk hal ini nggak boleh gocor ke masyarakat. Nggak usah dipertanyakan mana yang betul, mana yang salah. Saya pikir Pak Julius itu menyatakan apa yang dia terima terhadap tata terakhir, Kapus PT. Ya kan? Tapi sebenarnya data ini tuh semua banyak yang simpansiur. Dan yang aneh, data simpansiur ini sengaja dibocorkan pada beberapa jam. Mungkin ini bukan masalah kecepatan, masalah kesengajaan Pak Insandar. Saya melihatnya agak beda nih. Karena ada kayak yang mengisaratkan TNI itu tidak mampu gitu. Padahal kalau kita menarik lurus, sebenarnya yang nggak mampu itu siapa? Terima kasih sudah menonton!